buka kese, kalau micnya kan di saya jadi suara mesinnya nanti kelihatan di saya ayo mas hurip ke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya ketemu lagi sama saya sungging turngono di channel saya stmobil tv nah pagi-pagi ini kita sudah kedatangan unit mobil itu sebenarnya datangnya tadi malam karena kemarin itu beliaunya telepon mobilnya dibawa orang karena dipinjam dibawa ke arah tawangmangu dan katanya gambar lampu olinya indikator lampu olinya menyala dan suara mesinnya itu kasar padahal kata beliau itu sudah diganti olinya seminggu yang lalu baru diganti oli terus kemudian dipakai ke atas tawangmangu sampai atas engine oilnya menyala terus sampai bunyinya kasar kemudian telepon saya mobilnya karena turunan ya kalau kesini arahnya diglondorin gitu loh maksudnya dinetralin dihidupkan yang penting bisa ngerem terus kemudian bisa sampai sini semalam saya pulang dari temanggung mobilnya sudah di depan rumah yuk kita cek ini kenapa gitu ya jadi sebelum kita kesana ini teman-teman saya ceritain dulu ya kebetulan juga semalam itu di temanggung ada yang telepon saya pas saya di temanggung itu masalah oli mesin yang berkerak jadi sambil saya jelaskan sini mas ke mobilnya nah jadi ah mobil ini dulu ini saya nih ya dulu itu mesinnya berkerak nah ditutup olinya itu kalau kita buka itu banyak lendutnya lendut apa ya kerak apa oli yang berlumpur gitu loh oli yang berlumpur kemudian kita buka covernya atasnya aja kita bersihkan yang bisa kita bersihkan di bagian atasnya tok tanpa dilakukan pembongkaran dan sebagainya disini saya ingin jelaskan bahwasannya apa penyebab dari oli atau di dalam mesin yang berlumpur ya sistem oli yang berlumpur itu pertama karena oli yang pasti nah oli yang pertama itu karena oli palsu yang kedua itu karena olinya jarang telat dalam artian jarang ganti atau telat diganti terus berikutnya lagi karena penambahan adaptif di olinya karena beberapa temen-temen itu kan ada yang ditambahkan setelah ganti oli tambah adaptif segala macam itu kalau nggak cocok dengan kandungan yang ada di oli maka akan terjadi ya seperti itu lumpur terus jadi kayak gel gitu bisa jadi seperti itu nah waktu itu kita penanganannya karena nggak mau dibongkar setelah tadi itu saya sampaikan apa penyebabnya ya nah waktu itu tidak mau dibongkar karena meminimalkan budget gitu lah ngomongnya ngomongnya susah banget sih meminimalkan budget biar nggak dibongkar lah gitu ceritanya jadi cuma cover valve-nya aja dibuka kan cuma kalau ganti cover valve itu kan cuma berapa sih paling 250-200 ribu gitu ya Nah itu terus kita bersih-bersihkan gitu nah setelah dibersih-bersihkan yang bisa kita bersihkan di atasnya aja gitu yang bawah itu kan yang yang bawah atau bindi sehernya di ring sehernya yang membuat ring seher itu tidak tidak bagus melumasi dinding silindernya pistonnya jadi kurang bagus juga karena pelumasannya akan jadi kurang gitu tuh enggak kita bersihkan gitu karena yang bisa-bisa aja nah itu kita tidak tahu waktu itu itu kurang lebih sekitar setahun apa setahun setengah yang lalu dan sekarang itu olinya benar-benar tidak bisa naik kemungkinan ya dari itu karena ada kasus atau ada riwayatnya seperti itu makanya ketika kita cari mobil bekas ada oli yang ngental ataupun oli yang berlumpur di dalam sistemnya kita akan hindari kenapa karena disitu tersembunyi penyakit yang nantinya akan membuat mesin itu harus dibongkar mau nggak mau gitu mau lama atau sebentarnya itu banyak faktor yang mempengaruhi contoh pemakaian segala macam rutinitas penggantian oli itu juga mempengaruhi tingkat keawetannya terus kita pakai mobilnya sering RPM tinggi atau tidak itu juga mempengaruhi apa umur dari mesinnya setelah mesin itu berkerak makanya ketika kita ngecek mobil ada pesanan kita lihat olinya itu berkerak kita akan hindari karena tadi mesinnya menyimpan sesuatu yang nantinya itu akan membuat mobil itu harus dibongkar mesin karena sistem olinya tidak melumasi dengan bagus gitu sekarang kita lihat aja mobilnya suaranya kayak apa ini semalam enggak enggak didorong ya cuma enggak tahu sih pokoknya tiba-tiba mobil ini sudah sudah sampai sini gitu udah sampai sini cuma sampai starter sambil dilihatin ini sama kameranya nggak apa-apa sambil dilihatin apa lampu olinya kameranya lihat starter ambil buka ini buka kece aku kalau kamiknya kan di saya jadi suara mesinnya nanti kelihatan ya ayo Mas huruf ke jadi suaranya udah jelas gitu loh sangat mengerikan gitu kan suara tak 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 itu enggak digas loh karena posisi mesin dingin suaranya pasti tinggi RPMnya dan itu membuat putaran tinggi itu suaranya jadi disini kan bisa kelihatan ya karena kita dulu itu bersihin cuman atasnya aja yang mana yang bisa kita bersihkan gitu kan yang bawah itu tidak sedangkan yang bawah itu ada metal ada askreknya nah ini kemungkinan metalnya itu sudah menggulung jadi ini udah hancur gitu kan akhirnya apa stang sehernya sama askreknya itu banyak celahnya jadi dia karena diputer cerok 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 gitu suaranya ya kayak gitulah untung kalau ini apa askreknya enggak patah gitu itu akibat dari lumpur yang kita biarkan paling tidak seperti itu lumpur dari mesin oli yang di dalam mesin itu kita biarkan kita tidak tahu mesin itu bisa bertahan berapa lama karena ya tergantung dari kondisi tergantung dari tempat kita makanya kalau tanjak-nanjak segala macem kita sering pakai RPM tinggi itu udah otomatis pasti memperpendek usianya dan kejadiannya akhirnya terbukti setelah semalam ada yang telepon ke saya tanya masalah kalau oli berkerak itu penyebabnya apa kemudian cara penyelesaiannya gimana itu udah saya jawab kalau penyebabnya tadi sudah ada ya penyebabnya masalah oli intinya kasih itu terus penyelesaian masalahnya adalah dibongkar mesinnya dibersihkan semua kita rakit kembali itu kalau enggak telat tapi kalau telat seperti ini sampai hancur seperti ini ya mau enggak mau kita bongkar kita ganti pat-pat yang rusak karena oli yang tidak bersikulasi dengan bagus tadi lampu olinya nyala terus mas ya Nah itu karena olinya enggak naik enggak naiknya ini banyak faktor ya mungkin karena dulu atasnya itu udah kelihatan ada apa lumpurnya ya mungkin kesumbat dari apa namanya saluran olinya akhirnya olinya enggak naik seperti itu akhirnya gimana ya kita bongkar dan kita bongkar seperti ini udah pasti harbisnya itu ya sekitar 8 jutaan kalau udah bunyinya seperti ini ya itu kalau kita pakai pat-pat yang ya Jepangan gitu ya itu kombinasi lah Jepang sama Korea atau Cina gitu ya kombinasi itu antara kurang lebih 8 juta tapi kalau pakai yang original itu udah pasti ya sekitarnya hampir 15 jutaan gitu kalau pakai pat yang ori kita beli ke dealer gitu lah ya pokoknya di atas 12 jutaan kalau kita pakai pat yang ori tapi kalau pat-pat yang yang penting itu bisa awet 5 tahun gitu ya mungkin kita bisa pakai yang Jepang gitu kan itu 8 jutaan kurang lebih apa aja udah pasti piston ring piston packing set semuanya kemudian selang-selangnya kemudian dan waterpumpnya kemungkinan gitu kan dan metalnya underses askreknya juga belum pas kita bongkar koplingnya juga tipis ya koplingnya kita ganti sekalian kan seperti itu jadi ketika kita bongkar seperti itu enggak tujuan kita tok yang jadi membuatkan bunyi gitu enggak dari semuanya kita kontrol sekalian apa aja yang perlu diganti harus kita ganti karena kita enggak mau setelah bongkar mesin ini kasusnya kan beberapa kali seperti itu ya bongkar mesin di tempat orang enggak lama setengah tahun itu bongkar lagi kenapa ya karena dulu itu pas bongkar mesin enggak sekalian diganti semua gitu loh jadi kayak kita itu ganti rantai sepeda motor girnya tok yang diganti gir belakangnya enggak lama gir depannya enggak lama rantainya lagi jadi malah rutinitas jadinya seperti itu bongkar mesin itu jadi rutinitas kan jadi hancur gitu kan jadi makanya ketika kita bongkar itu sekalian kita perbaiki apa yang ada di dalamnya biar enggak bolak-balik bongkar bolak-balik bongkar gitu teman-teman semua semoga video ini bermanfaat dan jadikan pembelajaran buat kita semua jangan sampai kejadian seperti ini menimpa teman-teman semua jadi kalau punya mobil ya dirawat kalau mau beli mobil ya hati-hati jangan sampai terjadi hal yang demikian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hancur 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 yo 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati